Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Sindi Fatika Sari Gimana nih kabar teman-teman semua Semoga kabarnya sehat dan bahagia selalu amin Nah di video kali ini aku tuh mau share aktivitas aku Jadi kemenku atau kementerian keuangan rumah tangga Nah jadi ini adalah caraku untuk mengatur keuangan rumah tanggaku Oke ini aku siap-siapin dulu untuk apa-apa aja yang aku perlukan Disini sudah ada topless challenge, dompet, buku, kalkulator, binder penyimpanan atau sinking fund Untuk menekan dan mengatur pengeluaran dan pemasukan Serta mempunyai penyimpanan atau saving Aku menggunakan salah satu caranya dengan cara Topless challenge ini menggunakan uang receh Nah itu aku punya 3 topless challenge Yang pertama adalah challenge 2000an Terus challenge 5000an Dan challenge uang koin Dan ini yang lagi aku pegang adalah Sisaan dari uang belanja kemarin-kemarin Jadi mau aku masukkan ke dalam topless challenge Sebelumnya ini aku mau kumpulkan Plot-plotin sesuai dengan nominalnya Jadi lebih mudah ya kalau udah dikelompok-kelompokin sesuai dengan nominalnya kayak gini Nah disini sudah ada pengelompokan uang 2000, 1000, 10.000, 5000 uang koin dan 20.000 Oke sekarang pertama aku mau masukkan dulu Untuk uang koinnya ke dalam topless yang warna putih ini Aku tuh gak pernah menyanyiakan uang receh kayak gini Karena ada peribalsa Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit Bener gak? Dan ini udah selesai untuk memasukkan uang koinnya ke dalam topless yang putih Sekarang lanjut mau aku masukkan untuk uang yang 5000an ke dalam challenge topless ini Oke satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi totalnya ada 30.000 ya Oke udah untuk yang challenge 5000an Sekarang kita pindah topless ke challenge 2000an Nanti kita hitung bareng-bareng ya Untuk berapa lembar uang yang aku masukkan ke dalam challenge 2000an ini Yuk kita siap-siap berhitung lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Tuh Jadi totalnya ada 22.000 ya Nah untuk memasukkan uang-uang itu tadi ke dalam challenge topless udah selesai Dan untuk sisaan uang ini akan aku masukkan ke dalam binder penyimpanan atau sinking fund Karena aku memang gak ada ya untuk challenge 20.000, 10.000, dan 1.000 Adanya cuma 5.000, 2.000, dan uang koin Dan ini dia adalah binder penyimpanan atau sinking fund aku Oke lanjut Jadi aku juga mau kasih tau ke temen-temen Kalau sebenernya uang-uang ini tadi tuh Awalnya aku gulung-gulung ya temen-temen Terus aku masukkan ke dalam sedotan-sedotan yang udah aku potong kecil-kecil kayak gitu Nah temen-temen tau sendiri kan Ini tuh bekas gulungan Bentuknya jadi kayak gitu Ya karena memang iya awalnya itu digulung-gulung gitu Terus dimasukkan ke dalam sedotan Karena emang lebih rapi loh temen-temen Cuma setelah itu jarak berapa hari gitu ya Aku tuh cepat-capotin lagi Padahal udah capek-capek gulung-gulung Tapi aku cepat-capot lagi Nah tuh kayak gini bentukannya Gimana-gimana Lebih rapi kan Soalnya uang-uang recehan yang aku kumpulkan ke dalam toples ini tuh Setiap setahun sekali akan dituker sama suamiku Untuk kembalian-kembalian di toko setiap hari raya Idul Fitri Karena itu memang puncak-puncaknya orang jualan ya Jadi butuh uang kecil itu banyak gitu Oleh karena itu Kenapa aku cepat-copotin untuk sedotannya itu Karena ya kalau mau tuker-tuker itu biar gak repot gitu Biar gak effort dulu harus lepas-lepasin sedotannya dulu Dari uangnya gitu temen-temen Makanya ya Yaudahlah ya Aku masukkan ke dalam toples gitu aja Gak usah di Apa masukkan ke sedotan Biar gak repot juga gitu Kalau mau tuker Oke lanjut Jadi selain challenge toples Aku juga punya binder penyimpanan Atau sinking fund Nah kayak gini temen-temen Uang-uang yang aku simpan disini Sudah aku masukkan ke dalam plot-plotnya masing-masing Sesuai dengan nama name tag-nya Untuk yang tadi itu adalah dana sosial ya Terus yang kedua adalah Ada dana holiday Aku rencana sih mau ke Bali ya Sama suamiku Dan selanjutnya ini ada dana ortu Dan yang terakhir ada dana sepeda motor Aku tuh kalau mau apa-apa ya harus ngumpul-ngumpulin dulu gitu Jadi gak tiba-tiba ujuluk-ujuluk Bim salah bim Bukan sulah Bukan sihir Enggak ya Terus untuk uang yang daily Untuk sehari-hari ya kayak belanja gitu-gitu Aku simpennya ada di ini dompet yang warna hitam ini temen-temen Jadi kalau aku mau belanja ke tukang sayur Terus mau beli apa kayak buah misalkan Terus apa ya ya pokoknya ya Yang sehari-hari gitu Aku taruhnya ya ada di dalam dompet itu Nah jadi itu tadi semua adalah suatu perangkat Yang aku butuhkan dalam menjalani sistem budgeting harian aku saat ini Nah oke temen-temen jadi disini aku juga mau sharing Bahwa aku dulu sebelumnya ini Aku pernah menerapkan sistem budgeting bulanan Nah ini adalah buku catatan aku Waktu aku masih nerapin sistem budgeting bulanan Ini tahun 2022 Tuh kayak gini Aku mulainya dari bulan Mei ya temen-temen Nih kayak gini Ada kalendernya juga aku tempel Aku print itu ya temen-temen Terus nota-nota supermarket itu aku tempelin semua ke catatan ini Pokoknya lengkap deh tuh Temen-temen bisa lihat sendiri Dari bulan Mei sampai apa ya aku lupa Nanti disitu ada Sampai bulan apa Dan ini yang bulan Juni ya Tuh kayak gini Pokoknya semua Nota-nota belanja Nota-nota PLN BBJS Pokoknya pembayaran-pembayaran lah ya Itu aku rinci Aku tempel ke dalam Buku catatan ini Tuh kayak gini Contohnya Pokoknya Ini ya kayak Aku kadang kalo liat video ini Gini Eh kok ini ya Aku tuh rajin banget ya Maksudnya Kayak Omes gitu loh Kayak Apa sih istilahnya Kayak Kok ini Kok ribet-ribet gitu ya Mau juga gitu loh Kok telaten gitu loh Maksudnya temen-temen Tapi emang sih Kalo kita itu Nerapin sistem budgeting Dalam rumah tangga Entah itu budgeting harian Entah itu budgeting bulanan Terserah Itu memang ada manfaatnya Dalam kestabilan Perekonomian rumah tangga Salah satunya juga Memiliki fungsi Untuk menekan tingkat Jiwa-jiwa Lost Doll Alias Keborosan Karena kadang Kalo gak ditekan ya Jiwa-jiwa keborosan itu tuh Bakal merontah-rontah Bener gak sih Karena semua orang tuh Pasti bakal mengalami kok Tinggal ya Bagaimana cara kita aja Untuk ngerimnya Terus Untuk challenge menabung Dan binder penyimpanan Aku tuh gak ngoyo ya Temen-temen Dalam menabung tuh Aku ya Seadanya Dan sebisanya aja Makanya kenapa Aku tuh Challenge menabungnya Uang receh Karena ya sebisanya Semampunya ya segitu Kalo ada Ya ditabung Disisihkan Tapi kalo gak ada Ya udah Pokoknya mengalir aja gitu Karena kita juga ada kebutuhan Terutama kebutuhan primer Yang harus dipenuhi Karena menabung juga itu Gak harus nominal besar kok Kalo gak ada 10 ribu Ya 5 ribu Kalo gak ada 5 ribu Ya 2 ribu Kalo gak ada 2 ribu Ya kayak aku tadi aja Pake uang coin Jadi tuh Fleksibel aja gitu ya Terus ini namanya adalah Dompet disiplin Ketika aku gunakan Untuk budgeting bulanan dulu Disitu sesuai dengan Name tagnya masing-masing Di setiap slip dompetnya Untuk tulisannya itu Bisa diketik Atau ditulis tangan Cuma pada saat itu Aku kebetulan pake laptop Jadi yaudah Aku ketik aja Nah itu semua adalah Barang-barang yang diperlukan Untuk menyokong budgeting Kemenku Kementerian Keuangan Rumah Tangga Buat temen-temen yang mau samaan Bisa cek link pembeliannya Di description box ya Menurut aku Budgeting ini adalah Suatu ikhtiar Usaha Rencana manusia Untuk mengatur keuangannya Jadi entah kedepannya itu Bagaimana Begini dan begitu Itu diluar kendali kita Karena rejeki ini Sudah ada yang mengatur Yang penting kita Sebagai manusia Sudah mengusahakan Meskipun kita itu Udah budgeting Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk ada aja Rejeki datang Yang tidak terduga Oke segitu aja Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat Menginspirasi Dan memotivasi Temen-temen semuanya Jika temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa like Share ke media sosial kalian Subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya